Intro Pilate City adalah suatu jenis olahraga yang masuk kategori mind and body Seperti misalnya juga yoga dan tai chi Yang menyatukan antara pernafasan, konsentrasi, kontrol dan juga movement itu sendiri Seperti misalnya saat ini yang sedang dilakukan oleh Mbak Urai ini adalah salah satu prinsip dasar daripada Pilates Yaitu pernafasan Dan kalau kita lihat disini kita ini memakai aparatus yang namanya adalah chair Nah chair ini kalau kita lihat karena ada springnya berarti ketika dia sedang dalam posisi duduk seperti ini pun Muscle-muscle yang ada di daerah depan dan yang ada di belakang sini semua harus sudah bekerja Pada saat yang bersamaan ketika dia sedang bernafas Dan kalau kita lihat dia pakai ini flex band yang warnanya bagus ini Adalah gunanya adalah untuk supaya dia memberikan sedikit pressure ke daerah rusuknya bagian samping kanan kiri dan juga bagian belakangnya Karena ada feedback dari samping kanan kiri dan belakang ketika dia bernafas Dia tahu bahwa dia harus mengembangkannya itu ke samping rusuk kanan kiri dan belakang Ini merupakan tempat-tempat yang sudah sangat-sangat jarang dipergunakan ketika kita bernafas Perbedaan yang paling signifikan Yang sebenarnya antara yoga dan pilates ini adalah pernafasannya Pernafasan yoga itu kebanyakan adalah pernafasan yang turun sampai ke perutnya Sedangkan kalau pernafasan di pilates seperti yang tadi kita sudah lihat bahwa mereka atau kita mengembangkan rusuk kita ke daerah kanan kiri dan belakang Tapi perut tidak benar-benar dibuka 100% Karena kalau kita lihat ini posisi-posisi yang sangat memerlukan kestabilan di daerah tulang belakangnya Nah gerakan yang sedang dilakukan ini namanya adalah sideband Jadi memang kita sedang menguatkan seluruh otot yang ada di samping tubuh kita Dan ini manfaatnya sangat besar sekali ketika kita sedang berjalan Karena kalau kita berjalan ke depan itu yang menjaga kestabilan kita Untuk supaya kita melangkah ke depannya ini efisien adalah semua otot yang ada di samping kanan kiri kita ini Olahraga pilates sendiri kita lakukan misalnya 2-3 kali seminggu itu yang paling efektif Of course boleh saja dilakukan setiap hari karena bukan merupakan suatu eksersis atau olahraga yang high impact Tetapi paling minimum dilakukan 2 kali seminggu sehingga hasilnya akan dirasakan Dalam 10-20 kali pertemuan sudah langsung terasa bahwa badan ini berubah Bergeraknya kita berubah jauh lebih kuat dan jauh lebih seimbang Jadi sebenarnya olahraga pilates ini bisa dilakukan oleh siapa saja Cuma kalau kita masih merupakan seorang pemula yang baru belajar Alangkah baiknya bahwa kita melakukannya dengan diawasi oleh instruktur Karena misalnya kita sendiri tidak tahu bahwa kita misalnya duduknya salah di satu tempat Bahwa kita hanya di kiri atau di kanan kemudian tulang kita ini menonjok ke bagian sendi-sendinya Sehingga akibatnya malah bukannya menjadi sehat malah menjadi cedera Oleh sebab itu at the beginning mula-mulanya lebih baik kalau ada instruktur yang mengawasi gerakan-gerakannya Gerakan lat press ini yang digabung dengan misalnya spinal flexion dengan spinal extension Itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang Contohnya adalah misalnya untuk orang-orang yang sudah menderita osteoporosis misalnya Karena apa yang terjadi ketika dia mempergunakan latissimus dorsainya Muscle-nya yang ada di samping sini dan mempress di daerah tulang belakangnya Itu bisa mengakibatkan justru tulangnya itu fracture atau apa namanya retak Jadi kalau bicara apa manfaatnya pilates untuk kesehatan itu tergantung daripada jenis pilatesnya Ada pilates yang diperuntukkan hanyalah sebagai jenis olahraga Jadi semua orang bisa melakukan Tetapi ada juga jenis pilates yang merupakan rehabilitasi Dan ini dihususkan untuk orang-orang yang memang mengalami cedera Dan khusus hanya untuk orang-orang yang memiliki pendidikan di bidang medis Nah contoh gerakan yang bisa dilakukan di rumah yang cukup aman Tapi juga sebenarnya sangat-sangat bermanfaat adalah contoh yang namanya spine stretch forward Jadi kalau kita lihat ini pandangan mata of course pertama-tama ke depan Kemudian bayangin bahwa kita ini seperti air mancur Kita tinggi dulu ke atas kemudian kita pakai sesuatu yang bisa bergerak di depan Dan mulai tundukan kepalanya Dorong ke depan kita bisa pakai bola Kalau di rumah nggak ada bola boleh pakai skateboard Kalau misalnya yang penting alat itu bisa bergerak Dan kemudian naik lagi satu demi satu Jadi bayangkan bahwa kita itu seperti air mancur Spine-nya itu dibikin tinggi naik ke atas Sehingga jarak yang ada di belakang ini menjadi besar-besar ketika kita itu sedang ke depan Lakukan aja urain nggak usah tunggu saya ngomong Jadi kalau kita lihat ini dibuka semuanya Ini stretching yang sangat efektif Dan ketika dia kembali lagi Justru dia harus mempergunakan semua otot-otot yang ada di belakang ini Sehingga dia menjadi tegak Dan kemudian ada hal lagi yang kelihatannya sih biasa-biasa aja Tapi kalau dia kembali dia harus bayangin misalnya di belakangnya ada tembok Sehingga dia harus dia seperti numpuk gitu Tulang panggulnya kemudian tulang ribs-nya ini atau rusuknya Kemudian bakunya di atas satu demi satu ketika dia membayangkan ada tembok di belakangnya Sehingga dia tahu nanti ketika dia berdiri dan ini hubungannya dengan postur Dia tahu di mana dia itu tegak Di mana dia itu vertikal Di mana itu yang namanya tanda kutip posisi atau postur yang paling ideal Ini dia gerakannya spine stretch forward Nah ini juga satu gerakan yang kita bisa lakukan di rumah Cukup aman juga Namanya side band Jadi memang kita menekuk badan kita itu ke satu arah Ini bisa dilakukan juga untuk orang-orang yang misalnya badannya itu punya kecenderungan atau kebiasaan Misalnya kalau ngapa-ngapain itu kita nonton misalnya TV berjam-jam gitu Dan posisi TV-nya di sebelah sana gitu Kita begini terus Sehingga akibatnya postur kita itu jadi miring di sebelah Nah gerakan seperti ini adalah stretching yang aktif Jadi bukannya kita di hold begitu ya gak ditahan Tetapi dia aktif dia pakai musselnya Memanjang ketika dia sedang pergi ke arah yang sana Kemudian waktu dia balik dia harus pakai lagi Jadi bukan hanya sekedar di stretching Tetapi juga pada saat yang bersamaan ototnya itu diperkuat Dan itu adalah pilates Karena pilates itu bicara tentang keseimbangan Antara kekuatan dan juga fleksibilitas Ini seperti jungkat-jungkit soalnya Kalau fleksibilitas naik kekuatan akan turun Sudah hukum alam gak bisa diapapain Kalau kekuatan naik fleksibilitas turun Yang kita mau dapatkan adalah yang namanya balance Dan itu pilates Seperti ini misalnya sideband ini aman buat siapa aja Mau anak umur 4-5 tahun juga saya rasa itu sudah kebiasaan Pasti mereka tuh geraknya ke samping kanan kiri Malah kemana-mana mereka bisa bergerak Sampai yang usianya 80 tahun, 90 tahun Bahkan kalau masih diizinkan 100 tahun ya boleh dilakukan Karena ini sangat bermanfaat untuk Tadi saya bilang selain menguatkan tetapi juga men-stretching Bagi orang yang mau melakukan pilates di rumah Kan sekarang banyak tuh di Youtube, di Instagram begitu ya Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah Bahwa kalian ketika mau melakukan gerakannya itu Kalian harus make sure bahwa ada hubungan Yang istilahnya itu adalah awareness Dimana badan kalian itu sedang berada Sehingga ketika kalian melakukannya itu Pikirannya gak kemana-mana itu satu Karena tadi saya bicara bahwa prinsip paling utama adalah Bicara tentang konsentrasi Dan yang kedua adalah dia juga bisa merasakan Bahwa ketika dia bergerak itu Anggota tubuh yang lainnya juga Kalau dibilang tidak boleh bergerak ya tidak boleh bergerak Kalau justru harus bergerak Dia justru harus bergerak Berarti bicara tentang kontrol Dia tahu tangannya ada dimana Dia tahu badannya ada dimana Kepalanya ada dimana Sehingga ketika misalnya contohnya dia sedang sideband Kesebelah kiri atau kesebelah kanan Kepalanya gak begini kan aneh kan Kalau misalnya dia sedang naik ke atas Kepalanya gak begini Begitu ya Jadi apapun yang dilakukan itu Dia merupakan suatu kesinambungan Spine-nya itu atau tulang belakangnya Dari tulang ekor sampai puncak daripada kepalanya Ini adalah salah satu poin-poin Yang paling harus diperhatikan Kalau kita mau melakukannya nanti di rumah Nah gerakan roll down ini adalah Biasanya merupakan gerakan yang kita berikan Misalnya di akhir daripada sesi Karena membuat badan ini menjadi lebih fleksibel Membuat kita menjadi calm down Dan merupakan eksersis yang sangat-sangat Saya bilang nikmat Untuk menjadi akhir daripada sesi pilates kita Nah itu tadi adalah beberapa gerakan dari pilates Yang bermanfaat bagi kesehatan kita Saya Lily Tau Stock Pilates Lead Instructor Trainer Untuk hidup sehat plus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!